Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan saya Oke, langsung saja kita akan membahas yaitu Asal-usul Gunung Padang ya Menguat asal-usul situs Gunung Padang Memiliki banyak jejak, arkeologi, peradaban manusia Salah satunya situs Gunung Padang Situs prasejarah yang terletak di Jianjur Jawa Barat itu menyimpan sejuta Misteri kehidupan purubakala Padang dalam nama Gunung Padang Berarti terang, benderang Namun ada juga pengertian lain dari istilah Gunung Padang Padang yang disandang gunung itu Pa berarti tempat Da berarti besar Atau gunung Atau agung Dan yang yang berarti eang Mo yang leluhur Ketiga makna itu membuat padang Diartikan sebagai tempat agung para leluhur Penemuan situs Gunung Padang tercatat sejak 1891 Kala itu peneliti dari Belanda sudah menyebutkan Nama Gunung Padang dalam tulisannya Namun kala itu mereka hanya mencatat 4 teras di situs Gunung Padang Saat ini tercatat ada 5 teras situs Gunung Padang Situs Gunung Padang memang sangatlah menarik Tak hanya mengandung budaya, situs yang dikelilingi bukit dan gunung ini juga mengandung kegeologian Sebab berdasarkan penelitian geologi Situs Gunung Padang diakini berada di tengah kultura Yaitu sisa dari gunung api yang sudah mati Situs Gunung Padang diduga kuat sebagai tempat pemujaan leluhur Tempat upacara pada masa itu Dugaan itu didasarkan pada hasil eksapasi yang dilakukan arkeolog Indonesia Karena itu situs Gunung Padang diyakini masuk ras Austronesia Yang memiliki tradisi pemujaan leluhur yang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tinggi Temuan-temuan itulah yang kemudian membuat situs Gunung Padang dianggap mengandung harta karun yang luar biasa Sebab situs itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai leluhur yang ada di tengah masyarakat di masa lalu untuk masa kini Oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Dan terima kasih semoga bermanfaat Dan saya agri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!